Bahaya pijat perut jika bukan dengan ahlinya Sebagai mana pijat tradisional lainnya, pijat perut memang dapat melenturkan otot kaku di area sekitar perut. Terapi pijat tak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi untuk kesehatan mental. Terlebih bila terapi komplementer atau terapi di luar standar medis, ini dipadukan dengan lulu-lulu tradisional yang memberikan efek menenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan kulit. Namun pijat perut bisa berbahaya bila dilakukan asal-asalan di rumah atau di tempat praktik pijat non-profesional. Alih-alih merasa lebih sehat, Anda justru bisa berisiko mengalami beberapa bahaya berikut akibat teknik pijat perut yang asal-asalan. Berikut adalah bahaya pijat perut jika bukan dengan ahlinya. Yang pertama, bekas pijat terasa sakit. Bahaya pijat perut yang pertama adalah rasa tidak nyaman yang membekas setelah perut Anda diurut. Jenis pijat apapun biasanya melibatkan berbagai tekanan, baik pijatan lembut maupun kuat. Teknik pijat ini bertujuan untuk mengobati gangguan pera organ di perut atau jaringan otot. Tapi tak jarang dari kita justru merasakan badan ngilu dan nyeri sehari setelah dipijat. Jika pijatan dirasa menyakitkan, segera beritahu terapis Anda agar menyesuaikan tekanan pijat dengan batas toleransi tubuh Anda. 2. Masalah pencernaan Banyak orang percaya bahwa pijat perut dapat mengatasi semelit dan membantu meningkatkan airan darah ke seluruh sistem pencernaan. Pijat perut digemari karena dapat menjadi cara alternatif untuk mengatasi masalah pencernaan, tak perlu mengonsumsi obat sakit perut alami maupun medis. Sebuah penelitian dalam Jurnal Gastroenterology Nursing 2016 memuat bukti efektivitas pijat perut untuk konstipasi. Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun dengan melibatkan 30 pasien di Istanbul. Hasilnya sistem pencernaan pasien tersebut lebih lancar sehingga secara tidak langsung dapat menghilangkan racun dari tubuh. Namun tekanan pijat perut yang berlebihan justru dapat menimbulkan efek sebaliknya. Bahaya dari pijat perut yang terlalu kuat meliputi perut kembung, keram perut, sakit perut, mua, diare, dan mah. 3. Membahayakan organ vital Badan ngilus setelah dipijat hanyalah dampak keringan dari pijat perut tradisional yang seringnya tidak terhindari. Namun untuk beberapa orang yang lebih rentan, bahaya pijat perut bisa memengaruhi organ vital di bagian perut. Seorang terapis pijat profesional bisa mengenali keberadaan usus yang terasa seperti sosis berongga. Ia bisa membedakan mana usus dan mana otot perut lainnya. Tekanan besar dari pijat perut dapat menyebabkan usus tersumbat, sehingga makanan tidak bisa melewati sistem pencernaan dengan lancar. Ini dapat menyebabkan diding usus berlubang atau perforasi dan infeksi yang membutuhkan tindakan pembedahan segera mungkin. 4. Meningkatkan risiko masalah kesehatan pada bayi Dengan teknik pijat bayi yang benar yang dilakukan oleh terapis bersertifikat resmi, pijat perut bayi dapat membantu merdakan gejala kolik dan sembelit. Namun mengutip dari British Journal of Midwifery, kulit bayi yang berusia di bawah 12 bulan masih cenderung lebih rentan dan lebih tipis daripada kulit orang dewasa. Kondisi ini mengibatkan kulit bayi lebih sensitif, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menerima tekanan pijat yang tidak dihususkan untuk bayi. Terlebih, organ tubuh bayi masih belum sempurna dan terus berkembang. Ini membuatnya bayi lebih rentan terhadap risiko masalah kesehatan. 5. Menyebabkan keguguran dan komplikasi kehamilan Terapi pijat selama kehamilan telah terbukti memberikan banyak manfaat, termasuk tubuh jadi lebih segar dan meningkatkan kualitas tidur. Namun teknik dan pijatan pada bagian perut tertentu dapat menyebabkan kontraksi persalinan prematur, keguguran, dan naiknya tekanan darah. Selain itu, risiko bahaya pijat perut bagi ibu hamil dapat meningkat di trimester pertama, termasuk saat ibu memiliki rewayat komplikasi seperti preklampsia. Sebaiknya, pilihlah terapis pijat prenatal yang memiliki sertifikat khusus dan menerima pendidikan lanjutan dalam teknik yang aman untuk ibu hamil. Terima kasih telah menonton!